Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak semuanya mudah-mudahan selalu sehat dan bersemangat hari ini berjumpa lagi dengan misaah di pelajaran civic and social tadi sekali ini kita akan belajar tentang benua Amerika wow benua Amerika ngomong-ngomong tentang benua Amerika langsung saja kita bahas bersama ini dia benua Afrika oke anak-anak anak-anak nah ngomong-ngomong tentang benua Afrika ini kok jadi benua Afrika ngomong-ngomong tentang benua Amerika ayo kita cari tahu tentang benua Amerika yang pertama kita akan cerita tentang letak astronomisnya bagaimana dengan letak astronomisnya benua Amerika terletak pada posisi 83 derajat LU sampai 55 derajat LS otak benua Amerika pada garis bujur 10 derajat bujur barat sampai 170 bujur barat nah ini tentang letak astronomis nah selanjutnya anak-anak ngomong-ngomong tentang benua Amerika benua Amerika ini terbagi dalam dua bagian yaitu Amerika Selatan dan Amerika Utara benua ini ditemukan oleh Christopher Columbus pada tahun 1496 secara geografis benua Amerika terletak di antara beberapa perairan seperti di bawah ini nih di utara itu ada laut arktik kemudian selatan ada samudera pasifik di sebelah barat ada samudera pasifik dan di sebelah timur ada samudera atlantik nah anak-anak bagaimana dengan ras penduduk yang ada di benua Amerika mayoritas penduduk Amerika merupakan imigran yang berasal dari Eropa sementara penduduk lainnya merupakan imigran dari Afrika dan Asia nah ini dia nih penduduk aslinya anak-anak jadi penduduk asli benua Amerika dan suku bangsa Eskimo dan kemudian suku bangsa India nah anak-anak kita akan cari tahu tentang Anglo-Section dan Amerika Latin jadi nak ada penyebutan Amerika Latin dan Amerika Anglo-Section apa sih sebenarnya Amerika Tengah dan Amerika Selatan sering disebut sebagai Amerika Latin sedangkan Amerika Utara disebut sebagai Amerika Anglo-Section hal ini merupakan perbedaan budaya yang terdapat di benua Amerika nah anak-anak Amerika Anglo-Section atau Amerika Anglo-Section jadi ini adalah negara-negara di benua Amerika yang merupakan bekas jajahan Inggris menggunakan bahasa Inggris dan banyak penduduknya keperluan dari Inggris ini Amerika Anglo-Section bagaimana dengan Amerika Latin negara-negara di benua Amerika ini yang Amerika Latin itu adalah negara-negara di benua Amerika yang merupakan bekas jajahan Spanyol atau Portugis menggunakan bahasa Spanyol atau Portugis dan banyak penduduknya keturunan dari Spanyol atau Portugis itu ya nak perbedaan antara Amerika Anglo dan Amerika Latin nah anak-anak apa saja sih fakta menarik yang ada di benua Amerika nah yang pertama ini adalah Great Lakes jadi ini adalah kelompok danau-danau besar yang ada di berbatasan Amerika Serikat dan Kanada wow jadi ini kelompok danau yang banyak ya selanjutnya ada apa lagi ya ada The Library of Congress jadi ini adalah perpustakaan yang memiliki lebih dari 167 juta item seperti koleksi buku langka kemudian manuskrip, fotografi, rekaman, peta, grafis dan masih banyak lagi hal yang penting dan bernilai historik lainnya wow keren ya ini perpustakaan yang luar biasa sangat besar berarti kalau kita mau nyari banyak informasi ini udah lengkap banget nih disini selanjutnya ada Patung Liberty jadi patung ini merupakan hadiah dari Perancis untuk Amerika Serikat untuk memperingati serat tahun kemerdekaan dari penjajahan Inggris nah ini ya Patung Liberty nah selanjutnya Angkosang nah jadi ada sebutan Negeri Paman Sam nah anak-anak ngomong-ngomong kenapa atau mengapa mendapat sebutan Negeri Paman Sam yuk kita cati-cata bersama nah begini ini ceritanya jadi dulu ada seorang penyuplai daging kelahiran monotomi jadi ada seorang penyuplai daging dia adalah kelahiran monotomi yang sekarang bernama Arlington bernama Samuel Wilson bergugas untuk mengerimkan daging pada tentara Amerika di masa perang nah pria kelahiran 1766 itu yang bernama Samuel Wilson itu menimpan dagingnya dalam tong-tong kayu sebelum dikirim ke barak-barak tentara dia lantas menuliskan US yang berarti United States di permukaan tong-nya nah ternyata para tentara yang menerima daging salah mengartikan arti tulisan US karena mereka mengira adalah US itu adalah Angkosang sejak itulah anak-anak Angkosang itu menjadi julukan yang semakin melekat di Amerika karena digunakan dalam radio dan surat sebutan Angkosang atau Paman Sam semakin melekat sejak dijadikan figur yang dibuat oleh James Montgomery Blake dan Thomas Ness dalam kartun bertema politik begitu ya anak-anak kalian bisa memahami ya kenapa sih kok disebut dengan negeri Paman Sam nah anak-anak itu tadi beberapa hal tentang dunia Amerika jadi kalian suka belajar tentang letak astronomis, geografis kemudian kelas penduduk yang ada di sana kemudian kenapa ada Amerika Anglo Section dan Amerika Latin dan juga beberapa fakta menarik sebenarnya fakta menarik lainnya masih banyak anak-anak silahkan boleh cari tahu yang lain ya tentang fakta menarik yang ada di penuh Amerika baik anak-anak mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kalian tetap selalu semangat, tetap selalu cerai, dan tetap selalu sehat oke anak-anak terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati moms and dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru playgroup dan teka terpadu Budi Mulia II Seturan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap playground luas berstandar Eropa kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II menjadikan belajar tetap menyenangkan sesuai motto kami bersekolah dengan senang dan senang di sekolah